Hai guys, selamat menikmati waktu di rumah Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan setual apapun Oke, aku hari ini mau bikin review jujur Jadi aku hari ini mau bikin review skincare Mencoba salah satu skincare yang aku baru Gak baru-baru banget Sebenernya belinya sudah sekitar hampir 5 bulan yang lalu Aku beli Iya, Frank Buddy Ini adalah, apa namanya, face mask Jadi ini masker vitamin C Jadi ini, mau judulnya Namanya adalah Frank Buddy Brightening Vitamin C Mask Nah, aku beli waktu itu karena Kalau ada reviewnya itu katanya lumayan bagus Lumayan efek dan ini termasuk maskernya simple gitu Karena cuma dipakai 5 menit Cuma didiamin 5 menit gitu Jadi habis kalian membersihkan muka Cukup didiamin 5 menit Nah, ini aku dalam keadaan Apa, udah bersihin muka Ya, jadi tadi udah ku keringin dulu Sebelum mau mulai video ini Dan jadi aku tinggal pake si lightening emasnya ini Dan aku akan sambil pake Aku akan sambil ngobrol juga First impression aku juga Segala macem tentang produk Frank Buddy ini Oke? Seperti biasa Aku udah pake bandung dulu Buat menghalangi Buat menghalangi Buat menghalangi Biar rambut Biar rambutnya gak kena Oke guys, ini aku cuci tangan dulu Di bawah sini ada wasteful gitu Aku cuci tangan Biar Biar apa ya Biar enak aja masing-masing Biar bersih Tuh Aku cuci tangan ini Kering ini Baru aku akan lanjut pake maskernya Oke guys Jadi Ini Terus begitu ku buka Gak ada bau aneh gitu Menurutku ya Terus Aku akan memikirkan teksturnya dulu Melihatin teksturnya Aku mau Oke Warnanya kuning guys Kayak Lebih kayak Kayak apa ini ya Kayak Kayak agak gel gitu gak sih Dan so far gak wanyum Ada bau ya gitu Nah Jadi Teksturnya kayak gini Aku Aku berlalu Pernah Pake masker yang Teksturnya kayak gini Jadi ini aku akan langsung Pakein aja Ke muka ya Aku Aku tetep belum nyam Ada bau yang Yang signifikan Sebenernya Kalo di Cium banget gitu Ada bau Kayak sedikit Bau jeruk ya Kalau aku gak salah ya Ini kayak bau Kayak bau Kayak Kayak orange Jiruk gitu Sini Kembalah Kembalah Oke 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 sepertinya sudah cukup rata nah oke nah kalau berdasarkan keterangannya itu aku cukup mendiamkan ini mendiamkan ini oh enggak tuh guys sebenarnya tadi pas aku makin itu harusnya aku masih itu tadi agak dengan gerakan berputar gini ya setidaknya kayak punya teringan mungkin ya aku 30 detik tuh tadi aku tidak terlalu melakukannya aku tinggal kayak meles-meles aja gitu kan ya aku nggak tahu sih berpengaruh sesignifikan apa dengan aku tidak terlalu mengikuti dan ya pokoknya setelah itu baru tinggalkan untuk 5 menit jadi sebentar sih oke jujur ya guys tadi aku mau ngomong dikit nih kalau misalnya biasanya aku pikir kalau yang vitamin C itu agak-agak peran disebut kulit sensitif tadi aku sempat mikir kayak gitu karena dia vitamin C nih masker vitamin C jadi aku pikir tadi agak-agak perikitu aku udah agak-agak sebenarnya tadi agak-agak takut kayaknya dia yang bagian kulit kuradah-agak kayak sensitif habis karena meriode menstruasi gitu kan jadi aku udah agak takut sebenarnya tapi kayaknya pas ada yang ngomongin sih nggak ada beri-biri sama sekali nggak ada merasa apa-apa kayak biasa dan kayak tadi aku bilang baunya nggak 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 ada bau cipur nggak ada bau tapi sebenarnya kalau dicium lama-lama ada sedikit dia bau-bau orange gitu menjerup tuh oke nah kalau gitu aku akan dimuling menit dan setelah itu aku akan bilas nah oke guys ini udah lima menit udah belum lima menit sih sebenarnya udah hampir sepuluh menit juga aku diamin tadi nggak kerasa ternyata dan dia tuh itu kayak gimana ya bisa kelihatan gak sih jadi kayak kayak agak ngenceng aja gitu pas dipakai jadi bukannya kayak kalau ada yang masih di keras gitu ini nggak cuma kayak ngenceng kayak agak kenceng dikit gitu dan yaudah ini aku mau apa sambil bilas bilasnya cuma bilas pakai air aja sih oke sambil kalau aku bilas aku nggak bisa ngeliatin yang jelas pokoknya ini aku bilas juga guys oke so then why ini mukaku udah abis dibilas udah ku keringin setelah dibilas tadi jadi jadi menurutku setelah pakai si Frank tadi maskernya si Frank ini menurutku apa ya aku sih rasanya kalau dibilang kayak langsung jadi cerah gitu enggak juga terus tapi kalau dibilang kayak agak sedikit cerah iya karena habis cuci muka bukan agak cerah gitu terus habis itu apalagi ya habis itu kalau tekstur kulitnya agak kayak kenyel nah nah itu itu yang aku rasain justru agak-agak kayak kenyelnya soalnya disini agak ada bucil aku tukup di bawah sini nah gitu jadi 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 ya gitu pokoknya kalau dibilang agak cerah iya sedikit agak cerah efeknya mungkin karena juga setelah setelah di apa setelah cuci muka kan yang namanya masker setelah cuci muka terus jadi kita tambah kayak tanpa bersih aja gitu sedikit tambah cerah tapi kalau yang aku lebih jadi rasain sih lebih kayak dia bikin tekstur kulit itu kayak kalau dibilang tuh agak kenyel gitu guys menurut aku ya jadi kalau dari satu sampai sepuluh menurut aku sih Frank ini berapa ya justru lah kali ya tapi enaknya memang karena dia bisa sangat sebentar dipakai jadi kayak masker yang sangat praktis gitu dan memang bikin kulit jadi kayak kenyel kayak menurutku sih jadinya efeknya lebih kekenyal gitu lebih kekenyal gitu oke deh guys sekian dulu review jujur aku hari ini review jujur aku hari ini aku akan melanjutkan dengan skincare rutin malam aku karena skincare rutin malam aku belum ada yang berubah terlalu berubah dari sebelum-sebelumnya cuma ada beberapa produk sih agak beda nanti lain-lain aku akan ngeliatin skincare rutin malam aku yang tahun ini yang aku mungkin sempat bahas di video sebelum ini kalau ada beberapa skincare baru yang kucobain tahun ini jadi aku mungkin aku ngeliatin pas lebih khusus aja ya pas waktu yang lebih khusus oke thank you so much for watching bye selamat menikmati selamat menikmati uch